hai oke kita sudah masuk hari kedua setelah apokalips ya Nah di sini kita akan cek dulu nih kesehatan kita oke bandage sudah kotor gas kita lepas dulu ya dan ternyata kita sudah sembuh ya untung aja goresannya sudah sembuh jadi disini kita mau ngapain ya mandi kah minum kah atau yang lain kah kayaknya enggak dulu deh kita mendingan keluar aja terus ngelakuin aktivitas lain kali ya Hai jadi di hari ini si Asep akan ngapain kita akan ini nih Nah kita lepas-lepasin dulu ya kita lepasin dulu tasnya emang mau ngapain bang ini rencananya si Asep biar sehat kita akan berolah olahraga ya cuman sebelum olahraga kita lepas-lepasin dulu semuanya mulai dari tas tongkat kemudian helm helm nah ini dia helm kita lepas juga ya biar ngurangin beban lah ketika kita mau olahraga tapi sebelum itu juga kita nyalakan dulu TV nya jadi kita sambil olahraga sambil nonton TV kan asik gitu ya Oke kita akan olahraga apa ya dimana sih Oh bukan salah 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 maaf nah disini nih kayak kita disini kayaknya akan push up aja ya buat nambah stamina nantinya tapi apa strength ya strength kalau nggak salah nambahin strength nantinya ya Oke kita akan olahraga sambil nonton TV biar skillnya juga naik dan kemampuan fisiknya juga naik ya guys ya setelah kita olahraga dan juga sambil nonton saatnya kita akan kembali siap-siap untuk menelusuri tempat-tempat lain ya guys ya karena disini kita masih perlu untuk mengetahui ada apa aja di tempat lain dan juga memastikan apakah tempat ini apa benar-benar aman untuk bisa kita tempati atau mungkin ada tempat yang jauh lebih bagus selain tempat ini ya kita harus eksplorasi sambil mencari beberapa hal yang mungkin berguna ya Oke kita akan keluar kembali ke dunia luar yang sangat berbahaya ini guys Oke tempat berikutnya ada di belakang rumah kita tuh nah itu rumah ada di belakang situ kita akan menuju ke sana ya guys ya sambil tetap perlahan-lahan biar tidak terdeteksi oleh zombie Aduh kita lapar lagi udah kita makan dulu guys yuhu kita sudah sampai kembali guys dan wooo ada zombie wow disini ada zombie dua yang udah mati guys jadi ini kemungkinan ini ada banyak ya guys ya zombinya ya ada kemungkinan ini adalah para survivor yang mungkin sempat bertahan kemudian mereka melawan dua orang temannya sudah terinfeksi terlebih dahulu ya Oke kita harus mancing satu persatu guys karena ini cukup berbahaya dan juga kita buka pintunya dulu karena kalau misalkan kita terjebak kita bisa kabur seenggaknya lah ya Oke kita Sain Oke tinggal dua kita datangin aja kali ya cuman dua aja nggak ada masalah nih guys rasain nih mamam nih Oke satu lagi mamam Oke mereka belum meningsoi Oke jadi kemungkinan nih para survivor yang berhasil selamat kemudian mereka berkumpul dan ternyata sudah ada dua orang yang terinfeksi jadi mereka mau tidak mau mencoba untuk ngelawan tapi ternyata malah semuanya kena infeksi ya aduh kasian banget sih guys Oke kita ambil-ambilin ya looting-looting dulu guys dan saya mendengar masih ada suara ketukan pintu nih ya jadi kemungkinan masih ada zombie di dalam sini guys cuman kita disini beruntung nih kita dapetin can opener jadi ini sangat-sangat luar biasa kita beruntung banget nih ya dapet can opener jadi habis ini kita akan ambil-ambilin dulu semua item-itemnya nih sebelum itu kayaknya saya masih nggak tenang guys tuh lihat tuh pintunya goyang-goyang nih ya berarti menandakan disini akan ada zombie kita coba cek oke ada satu untung cuman satu kita hati-hati ya guys ya kalau kayak begini ya karena terkadang nggak cuman satu kadang-kadang berombolan guys tapi ini untung banget cuman ada satu doang ya dan masih ada suara lainnya pintu ini nih oke wuh ini mantap nih ada tasnya guys oke ini tas ini sangat berguna kita butuh banget nih ya kita oke akhirnya dapet tas yang lebih lebih gede guys oke mantap jiwa guys waduh ini akan sangat berguna sekali jadi sekarang kita sudah punya dua tas ya satu tas yang lebih besar kemudian satu lagi tas kita yang sekarang ini ya yang tas kecil ini ya nanti tas kecil ini rencana akan kita gunakan untuk looting-looting makanan aja kali ya oke kita akan coba looting-looting dari rumah ini ada apa aja ya oke semuanya sudah kita looting sepertinya sebaiknya kita pulang terlebih dahulu karena kita udah keberatan nih ya jadi kita taruh-taruh dulu barang-barangnya di dalam rumah biar lebih aman oke kita akan pulang dulu ya guys ya akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat oke kita pasang dulu tadi kita udah dapetin insurten juga di tempat sebelah ya jadi kita akan pasang disini oke jadi rumah kita udah benar-benar aman ini ya harusnya karena sudah tertutup semua oke sekarang saatnya kita akan mulai looting-looting mungkin eh bukan looting-looting deh kita taruh-taruh barang kalau looting-looting mungkin setelah ini kita akan coba percepat aja kali ya biar kalian tahu nih disini saya akan taruh-taruh barang di beberapa tempat-tempat kita kategorikan ya jadi makanan kaleng disini tempat lain juga nanti akan ada tempat disini-sendiri deh seperti biasa kita tandain dulu ya di peta nih kalau tempat ini sudah tidak ada apa-apa lagi wah saya kayak mendengar ada arisan mak-mak di depan nih guys ya coba kita cek terlebih dahulu wah bener kan tiba-tiba ada gerombolan zombie di depan rumah kok bisa jadi banyak ini ini dari mana datangnya nih yuk kita pancing dulu guys biar dia menjauh dari rumah kok bisa jadi ada banyak zombie-nya dari mana nih mereka datang nih oke kita akan mamam 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 uh ayo dong mending goi dong bahaya nih pak oke mamam masih belum pada mending soi oke rasain jatuh oke nice kita cek cek terlebih dahulu apakah ada yang berguna atau tidak tidak ada yang berguna sama sekali oke hmm tidak ada yang menarik oke ada yang datang lagi kemari kamu mamam oke nice headshot ya masih ada satu lagi yo let's go kita kita sterilisasi lah ya biar tempat ini aman guys oke udah gak ada lagi ya oke tidak ada apa-apa oke kita ambil ini disitu ada taman ya tapi kita tadi kita ke taman dulu aja deh coba ya ini ada apa kayaknya kosongan tidak ada apa-apa apakah ada mobil yang parkir disana guys siapa tau apa zombie apokalip segini kan ada yang ke taman gitu ya gak sengaja oke ada mobil itu apakah ada kuncinya kita akan pelan-pelan ya semoga aja ini hari keberuntungan kita bisa dapetin mobil guys sejauh ini gak ada sih kuncinya ya aduh aduh tidak bisa dong terkunci dong seperti biasa ya pakai bagasi belakangnya buka oke kebuka tapi tidak ada kunci cuman kita dapetin apa nih namanya nih ya yang buat tukang-tukang gitu deh bukan tukang sih buat yang di bengkel tuh ya hahaha saya bukan tukang reparasi bengkel jadi saya gak tau nama itemnya tuh ya oke kita akan balik lagi aja deh kita berkunjung ke rumah selanjutnya oh ada zombie di jalan sana kita jangan kesana oke di dalam rumah ini juga ada zombinya ternyata semoga aja gak banyak kita intip dulu ya guys ya kebetulan ini jendelanya juga terbuka apakah ini sebenarnya survivor yang berusaha masuk ke rumah orang tapi ternyata dia terinfeksi ya gak kelihatan loh dari sini gimana dia aduh gimana ya atau kita coba dari belakang guys kita pastikan dulu posisi zombinya nih ya siapa tau ntar tiba-tiba oke kelihatan dari sini guys kalau dari belakang kelihatan tapi pintunya tidak bisa terbuka ya udah deh kayaknya sih cuman satu doang zombinya ya jadi kita akan langsung trabas masuk aja kalau cuman satu masih aman lah ya oke eh salah malah saya tutup buka dong kita mau masuk pak ayo keman masuk ah mantap yuk let's go kita langsung aja sepertinya dia sedang bersedih ya guys ya aduh maafkan saya oke tumbang oke nice mantap jiwa dia cuman sendirian disini kasian kali dan kayaknya dia habis nonton ya oke kita akan cek-cek terlebih dahulu disini ada apaan wah ini lumayan guys kita dapat bourbon ini bourbon ini bisa buat minuman biar kita senang ya tapi bisa juga jadi desinfektan tapi juga bisa juga dibuat bikin molotov kalau gak salah ya oke ini wah dia bener-bener habis depresi berat nih ya guys ya jadi kemungkinan cerita dari orang ini tuh dia tuh adalah survivor yang berhasil selamat tapi sudah terinfeksi masuk ke rumah sini nih kemudian akhirnya dia untuk bisa merenangkan pikiran dia mencoba untuk minum-minum sambil nonton gitu ya tuh karena ini banyak banget nih loh makanan-makanan di bawah-bawah sini sama minuman-minumannya juga ya oke tuh lihat tuh nih ada lagi nih disini nih tuh kita coba cek dulu ya guys siapa tau dia gak sendirian kita buka oke yang kebuka yang malah yang ini tapi untung gak ada apa-apa ya tuh kan ada kan ada lagi minuman ada snack waduh oke wih kita dapetin sepatu tapi kita udah punya sih wah ini apakah dia militer guys hahaha ini kan kayak baju-baju militer ya oke kita dapetin kitar kitar ini senjata sih lumayan gede juga damage nya ya oke kita makan dulu abis itu kita akan lanjut eksplorasi sambil looting-looting tempat ini ya jadi tadi kita disini sempet dapetin makanan ini kayaknya kita bisa olah lagi guys kita akan coba untuk olah kembali ya kita tambahin aja nih yang ada disini pokoknya kita tambahin semua baru nanti setelah itu akan kita coba masak kali ya karena ini kan masih mentah ya ceritanya ya jadi akan kita coba masak untuk meningkatkan kemampuan masak kita juga nih ya oke kita campur-campurin masih ada lagi gak bisa dicampurin nih ya masih bisa kita campurin aja guys pokoknya apapun itu kita campurin di makanan ini ya jadinya kayak gimana entahlah hahaha oke kita coba akan masukkan kesini ini kita akan masak dia di microwave oke kita akan menjadi master save ya kita ambil dulu yang ini udah mateng oke kita langsung turn on aja kita nyalakan dan kita tunggu beberapa saat ya sampai nanti akhirnya masakan ini mateng dan kita bisa menikmatinya luar biasa guys waduh lah kok ada apinya nih guys oh my god apakah kebakaran guys oh my god ini kenapa ini oh my god ada api guys ini gimana nih cara matiinnya nih waduh waduh tidak rumah kita guys aduh apa yang harus dilakukan ini gimana cara matiin apinya ini aduh apakah pakai air guys kita apain nih kita apain apakah kita kita ini pakai ini kali ya coba kita taruh disini ih apinya makin nyebar guys oh tidak hahaha tidak hahaha rumah kita kebakar aduh ini gimana dong aduh item itemnya masih banyak pula aduh mau tak selamatin tapi kok udah cepet banget nyebarnya nih aduh aduh gimana nih guys oh my god rumah kita aduh ini gimana nih aduh apa yang harus kita lakukan guys aduh gimana nih aduh aduh hancur dah semuanya nih aduh rumah kita guys wah udah makin nyebar apinya guys ini udah gak aman nih wah bahaya guys ya mau tidak mau kita harus meninggalkan rumah kita nih aduh gak ada yang bisa kita lakuin lagi aduh yaudah gak apa-apa deh yang penting seenggaknya bekal makanan untungnya masih banyak disini guys sebelum kita pindah-pindahin jadi aduh selamat tinggal rumah kita oh my god malam ini kita akan tidur di tempat ya ujung-ujungnya balik lagi kesini ya guys ya hahaha emang kayaknya kita udah ditakdirkan di rumah kecil ini guys bukan di rumah gede kayak gitu ya aduh ya ampun baru juga ngerasain tidur semalam doang ya kita akhirnya dibalikin kesini lagi aduh ada zombie lagi disana guys aduh ini aduh ada dua zombinya kayaknya kita mau tidak mau ada tiga dong ini dari mana sih mereka munculnya aduh gimana nih ya yaudah deh mau gak mau nih harus kita bantui dulu guys kalau enggak nanti bakal mengganggu saya khawatirnya pas lagi tidur ntar mereka tiba-tiba masuk ke rumah gitu kan jadi mending kita aduh ini karena kita sudah ngantuk berat nih jadinya mukulnya agak letoy ya guys ya belum lagi kita lapar lagi waduh ini masalahnya banyak sekali nih padahal udah tinggal bentar lagi udah tinggal istirahat gitu maksudnya ini kan udah jam lima sore ya udah setengah enam lah udah mau maghrib ini mau maghrib hahaha maghrib maghrib masih main sama zombie ya oke gak ada lagi ya sekitar sini ya oke kita akan kakak kena lagi oh baya 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 kita coba agak giring kesini biar agak menjauh dari rumah kita ya oke aduh tongkat kita hancur pula guys oke untung aja kita masih ada stick polisi nih ya dari yang kemarin abis kita looting nih masih ada satu lagi tadi disana apakah kita perlu ngebantui dia atau kita biarin aja coba kita pastikan dulu ya dia ada di seberang jalan sana sih kemungkinan sih gak bakal masuk ke rumah kita lah ya karena masih agak jauh yaudah deh kita mending istirahat aja guys ini kita tinggal nunggu waktu bobo aja karena akan sangat beresiko sekali apalagi tongkat baseball kita sudah patah ya oke sambil menunggu malam jadi mungkin akan kita habiskan waktu kita dengan menonton tv dan juga baca buku nanti setelah itu baru si Asep akan tidur ya ya kira-kira sekitar jam 8 atau jam 9 malam gitu nanti baru kita akan tidurkan si Asep karena kalau misalkan tidur jam segini nanti takutnya bangun kesubuhan ya nanti bangun jam 3 malah solat tahajud kan bingung ya sedangkan yang main aja belum tentu solat tahajud nih yaudah guys gitu aja ya guys ya untuk hari ini jadi setelah ini Asep hanya akan baca-baca buku sampai nanti kita jam 8 atau jam 9 malam baru habis itu dia akan tidur atau bobo ya kinda seneng seneng setelah ini dada